Nama pemilik kantor ini, perusahaan ini, Bapak Wanto Wijaya Ningrat Sudah jam 7, kemana lagi teman-teman, Mas Adi kemana lagi nih, kemana ya, kemana lagi Mas Adi Permisi Pak, ini Pak, kakaknya Bapak Wanto mau kesini, tadi pesan sama saya Mau kesini hari ini ya, iya, yaudah, gak apa-apa, jam berapa emang, ya, katanya sih 2 jam lagi kesini, yaudah, gak apa-apa, uangnya juga, mau ngapain emang kesini, ya, gak tau lah, biasanya minta uang buat belanja, buat bulanan gitu, katanya, kalau itu Mas, sudah saya siapin nanti, tinggal kasih aja, hmm, gitu, yaudah, yaudah, saya lanjut kerja dulu, Kak, yaudah, lanjut kerja aja, iya, Sudah jam segini, surat-surat sudah siap semua, ini untuk interview sudah bisa besok, ini untuk Pak Adif juga sudah bisa, hmm, kalau gitu, kalian minta tanda tangan Bu Novi kali ya, Udah deh, bisa nih, aduh, tumben-tumbenan kantor kotor banget, biasanya hari Sabtu juga ya bersih, ini juga kemana coba Wanto sama Adi, hmm, mana kotor gini lagi, mana juga sepi lagi, Aduh, kalau misalnya ada kunjungan atau tamu ini kan jadi malu, Kok ada karyawan lihat-lihat aku ya, apa ada yang salah sama aku ya, Markir sepeda kan mepet banget ya, eh, Mbak, ada apa lihat-lihat, kok sepertinya ada yang salah tah, sama penampilan aku, Ya, nggak ada yang salah Mbak, cuma Mbak kenapa mepet banget ya parkir di sini Apa salahnya, ini kan punya saudara aku, kantor ini pemiliknya ini adalah adik aku, Jadi nggak ada urusannya kamu atau mengatur-mengatur, mengatur aku untuk parkir di sini, parkir di sana, ya terserah aku, Cuma aku herannya kamu ya, lihat aku kok sepertinya apa, ada apa gitu kok kayak nggak suka gitu ya, Mohon maaf Mbak, bisa diulang siapa pemilik perusahaan ini, Emang kamu nggak dengar tadi aku ngomong apa, Hah, perusahaan ini kantor ini milik adik aku, Jadi kamu tidak perlu mengatur aku untuk parkir di sana, di sana, di sini, karena terserah aku dong, Tapi etikanya itu ya Mbak ya, kalau parkir tuh setidaknya Mbak tuh kasih space, Jangan mepet-mepet gini, kalau misalkan dia mau belok kan susah, Jadi kamu mau belok kemana, kamu mau pergi emangnya, sudah mau kemana gitu, Iya kan suka-suka saya Mbak, Kok bilang suka-suka saya, kamu di sini sebagai apa sih, paling cuma sebagai karyawan rendahan, iya kan, Beda sama adik aku nih, yang pemilik kantor ini, yang selalu mengucurkan dana buat kakaknya, Kakak tersayangnya, Emang ke sini Mbak ada keperluan apa ya, Aku kan sebagai kakak, kakak pemilik perusahaan ini, Yang pasti sebagai adik dia tuh mau, Jatah bulanan, Tapi apa urusannya sama kamu ya, Kok sampai kamu bertanya sedetail apa gitu sama aku, Sampai bertanya aku ada apa di sini, sedang apa, Ada kepentingan apa, Ya bukannya gimana Mbak, ini kan perusahaan besar, Jadi setidaknya Mbak kalau bertamu itu haruslah wajib lapor dulu, Jangan main asal parkir sembarangan, Mau lapor sama siapa, Sama adik aku, Mbak, ya namanya juga perusahaan besar tuh kan harus ngikutin prosedur, Maupun adik, maupun saudara, maupun orang tua, Tetap kita tuh wajib lapor, Tak perlulah, karena aku nih kakak kesayangannya jadi dihormati, Jadi aku harus berbebas, mau ngapain saja, Bebas, Bebas ya kayak parkir motor sebebas sepeda motor ini, Ya iyalah lagi motor-motor aku, Ya terserah akulah, Maksudnya apa nih Mbak, Mbak tiba-tiba dateng, Terus mepetkan sepeda motornya ke mobil, Terus tiba-tiba ngomel, Tiba-tiba menghina saya, Itu maksudnya apa Mbak, Tidak sebenarnya itu tidak ada maksud apa-apa, Cuman setiap kali aku tidak memiliki DUIT, Tahu? Duit, Setiap kali aku tidak punya duit, Aku bawaannya itu melihat orang itu secara negatif, Apalagi tadi setelah melihat anda nih, Cara melihat penampilanku atau apa, Tadi saya tidak paham, Jadi kebawaannya itu kok seperti penglihatannya tidak mengenakan, Seperti tidak sopan melihat orang, Oh jadi bawaannya Mbak, Kalau misalnya tidak ada DUIT itu emang selalu emosi gitu, Sudah tahu kamu, Kalau DUIT itu berpengaruh besar terhadap emosi seseorang, Sudah kalau misalkan mau DUIT, Ya makanya itu ya kerja Mbak, Atau apalah cari bisnis kecil-kecilan, Saya tidak perlu kerja, Karena adik saya ini sudah pemilik perusahaan ini, Kan pemilik kantor ini, Jadi saya tidak perlu kerja, Cukup berfoya-foya dengan penghasilan dari adik saya, Apalagi ini kantor milik adik saya, Jadi saya tidak perlu kerja, Cukup adik saya saja, Jadi enaknya jadi Mbak, Adiknya yang bekerja, Mbaknya yang nerima DUIT, Saya jadi penasaran nih, Emang adiknya Mbak siapa ya? Emang kamu tidak tahu pemilik perusahaan ini, Pemilik kantor ini, Tidak tahu? Tidak tahu nama-nama Mbak, Saya kasih tahu ya, Nama pemilik kantor ini, Pemilik perusahaan ini, Bapak Wanto Wijaya Ningrat, Oh, Pak Wanto, Dia pemilik perusahaan ini ya? Pasti kamu sudah tahu kan? Ya, saya tahu, Saya tahu persis bagaimana Pak Wanto, Ya, pastilah kamu tahu, Kamu kan hanya karyawan rendahan di sini, Iya kan? Kan hanya karyawan, Pasti bawahannya Pak Wanto, Pak Wanto adik saya, Adik tersayang, Adik yang pemilik perusahaan di sini, Hmm, Pak Wanto pemilik perusahaan ini, Pasti uangnya banyak ya, Pasti selalu ngalir nih ke Mbak, Gini Mbak, Saya saranin tuh, Meskipun Pak Wanto juga duitnya banyak ya, Nah, sebaiknya tuh Mbak bekerja takutnya, Nanti Pak Wanto ya, Mungkin sedikit turun jabatan, Atau sedikit, Atau ada musibah apa, Maksud kamu apa? Kamu mau mengguruhiku, Menyuruhku bekerja, Itu tidak perlu, Pasal kamu tahu ya, Aku sebagai kakaknya nih, Tak perlu bekerja, Ya, Pasti sudah dipenuhi sama adik aku, Dan aku nih di sini nih, Sebagai cewek matri ya, Aku tuh harus mencari cowok yang kaya, Yang bermobil, Yang harus dilihat lah silsilah keluarganya, Kan aku mau hidup mapan, Kamu sebagai perempuan, Pasti begitu juga kan? Ya, Kalau saya sih, Enggak sih Mbak, Saya berprinsip, Kalau wanita itu gak harus, Diam di rumah, Cuman maunya ya, Cuman minta duit, Tapi kita tuh juga harus bekerja, Sebagai wanita ya, Jangan cuma, Minta duit aja, Sebagai wanita itu, Harus mencari selaki-laki, Yang bisa memanjakan kita, Yang bisa membuat kita bahagia, Tak perlu bekerja, Mbak, Kita tuh 100%, Jangan terlalu bergantung sama lelaki, Kita tuh juga harus punya, Berpendirian kita tuh memberi, Bukan meminta, Maksud kamu apa ya, Kamu menyendir aku, Iya, Kamu menyendir aku, Karena aku tidak bekerja, Aku meskipun tidak bekerja, Tapi selalu mengalir, Dana selalu mengalir, Kebutuhan selalu mengalir, Ya kalau misalkan mbak tersindir, Dan mau berubah, Sidaknya bekerja dong, Jangan, Sukanya meminta ke adiknya, Apalagi kan, Tugas kakak itu seharusnya memberi ke adiknya, Bukan malah kakaknya yang minta ke adiknya, Aduh, Dimana-mana ya, Kalau seorang kakaknya itu perempuan, Tidak perlu, Apalagi mempunyai adik laki-laki, Ya dia Tuhan bertanggung jawab dong, Sama kakaknya, Apa kamu iri, Apa kamu iri, Karena aku tidak bekerja, Tapi memiliki banyak uang, Sedangkan kamu, Bantin tulang sendirian, Tidak punya adik, Tidak punya kakak, Tidak punya seseorang yang memanjakan, Apa kamu iri, Bilang saja, Kalau kamu iri, Pak Wanto kan belum menikah, Ya mbak ya, Saya tuh prihatin, Nanti calonnya Pak Wanto, Istrinya Pak Wanto, Takutnya malah, Uangnya, Kewajiban uangnya, Malah diambil, Kakaknya sendiri, Kalau masalah menikah, Atau tidak, Yang pasti Wanto, Nanti akan mencari, Jodoh, Mencari, Teman hidup, Yang, Pastinya mau, Menuruti kemauan aku, Oh, Jadi semisalkan, Istrinya Pak Wanto, Nanti orang kaya, Terus mbak juga, Mengambil uangnya dia, Ya iyalah, Aku sebagai kakak, Harus dimanja, Ya sedikit, Nggak tahu malu gitu ya mbak ya, Apa maksud kamu tidak tahu malu, Itu kan adik aku, Ya kan serah akulah, Ya kan cuman, Kalau aku di posisinya mbak nih ya, Ya aku harus tahu diri dong, Aku seharusnya ngasih, Bukan malah meminta, Kamu, Sok, Sok menasehati, Kamu tuh tidak penting, Tahu gak, Nggak penting, Apalagi kamu cuman karyawan, Aduh, Cuman karyawan bawahan, Sudah menasehati orang seperti aku, Hah, Kakak pemilik perusahaan disini, Ya nggak apa-apa sih mbak, Meskipun saya karyawan, Setidaknya saya bekerja, Saya mencari uang sendiri, Saya membeli kebutuhan saya sendiri, Kalau kamu tidak bekerja, Siapa yang mau ngasih uang sama kamu, Beda, Beda sama aku, Kenapa kalau misalkan, Saya karyawan, Terus mbak melaporkan saya, Karena saya sudah, Mungkin, Agak mengatur mbak lah, Ya nggak apa-apa sih, Kan kalau misalkan mbaknya, Mau melaporkan saya, Ya iya lah, Akan saya laporkan kamu ke adik saya, Begini ya mbak, Saya tuh heran dari tadi ya, Mbak kan tujuannya kesini, Mau bertemu Pak Wanto, Kenapa tiba-tiba, Menghina saya, Sedangkan saya sama mbak, Udah nggak kenal, Kita bukan siapa-siapa loh mbak, Kenapa mbaknya malah so akrab, So menghina saya, Nah justru karena itu, Kita tidak kenal, Makanya jangan pasang muka, Yang tidak enak, Tidak mengenakan, Tadi apa, Melihat, Seperti, Ih, Melihat apa, Sebenarnya yang tidak enak itu mbak, Saya kan disini hanya, Berdiri, Di samping mobil, Terus mbak tiba-tiba parkir disana, Mbak malah yang lihat-lihatan saya, Nah maka dari itu, Rasanya aku pengen, Menyuruh kamu pergi, Dari sini, Biar tidak mengotori teras kantor, Adik saya ini, Ngapain saya mau pergi mbak, Mbaknya disini justru tamu kan, Seharusnya mbak yang pergi dari sini, Meskipun tamu, Tapi adalah tamu kehormatan, Adik saya, Kakak kesayangan adik saya, Hah, Iya kenapa adik, Kenapa bu, Eh, Pak adik, Tadi sudah disampaikan ke Pak Wanto, Oh, Iya sudah mbak, Sudah, Sudah suruh siapkan duit ya, Saya ini lagi butuh duit ini, Sudah bilang sama Pak Wanto, Uangnya sudah disiapkan sama Pak Wanto, Gak ada apa ya mbak, Ya, Gak, Gak ada masalah apa-apa, Panggil Pak Wanto, Ya, Panggilkan Pak Wanto, Mana duitnya, Saya minta duitnya, Cepat, Saya bosan ketemu sama orang yang, Ih, Iya, Iya, Saya panggil dulu Pak Wanto, Lihat tuh, Tuh, Itu bawahan, Meskipun aku tidak bekerja di kantor ini, Sekali saya suruh, Dia langsung pergi tuh, Karena dia menghormati ini, Menghormati kakaknya pemilik kantor ini, Oh iya, Sama Mbak Sarah, Sudah datang Mbak Sarah, Iya, Yaudah, Langsung kesana aja, Mari kak, Mau aku laporin, Mau aku laporin sama adik aku, Pengen kamu dipecat, Terus gak punya pekerjaan, Gak punya penghasilan, Iya, Iya, Dek, Nih karyawan kamu nih, Dari tadi nih, Bangguin kakak nih, Iya, Ini kan karyawan, Kamu kan, Karyawan bawahan, Kamu kan, Eh, Uangnya sudah disiapin gak? Uangnya sudah sih mbak, Tinggal ambil aja, Kalau memang adik aku nih, Adik aku nih, Tunggu, 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 Menyiapkan uang, Saya disini, Pemilik perusahaan, Merasa tidak terima, Kalau karyawannya, Ngambil, Duit seenaknya, Dan memaksakan, Karyawannya, Untuk memberikan ke, Adik, Ke kakaknya, Maksudnya apa ya, Bilang kamu pemilik perusahaan, Oh setahu aku nih, Adik aku nih, Yang pemilik perusahaan disini, Jangan ngaku-ngaku ya kamu ya, Ya, Wanto kamu bisa jelasin, Sama kakak tersayang kamu, Dia siapa? Dia yang punya perusahaan disini, Banggu, Sudah cukup jelas, Kakaknya Wanto, Jadi Wanto, Kamu selama ini bekerja, Untuk kakak kamu, Dan aku melihat laporan kamu, Bekerjanya itu tidak benar, Kamu itu kan tugasnya tuh, Di depan sana, Ya, Mencatat tamu-tamu penting, Mencatat tamu-tamu setiap kesini, Tapi kenapa, Tamu seperti kakak kamu ini, Tidak dicatat, Apa karena ini kakak kamu gitu, Kamu itu gimana sih kerjanya Wanto? Ya, Ya gitu bu, Oh iya, Saya minta tolong, Adikan surat yang keempat, Berkas-berkas itu pak, Oh iya pak, Aku tuh heran, Ya sama kamu, Kamu tuh tiap hari, Ambil lemburan, Tapi ternyata gaji kamu, Selalu kasihkan ke kakak kamu, Ya, Kan gitu, Kan kakak saya, Tiap bulan minta aku selalu, Ya ngerti boleh, Kamu ngasih, Tapi sidahnya tuh, Dengan aturan yang sopan, Terus kamu kasihkan semua tuh gajinya, Ya gak semua sih bu, Cuma sepatu saja, Ya suruh kek, Kak kamu itu bekerja, Jangan diem terus di rumah, Nanti saya suruh kerja, Yang bulanan juga dari saya, Iya, 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 Mbaknya, Kakaknya Wanto, Mulai, Oh iya, Terima kasih, Oh iya bun, Ini ada berkas-berkas yang ibu harus tanda tangan, Iya, Saya tanda tangani, Terus, Ini berkasnya, Yang ini berkas apa? Ini berkas untuk, Tanda tangan, Kerja sama perusahaan, Dari, Pak Haji, Kemarin, Oh iya siap, Yang satunya lagi, Ini untuk, Ini untuk interview besok, Oh interview, Ntar, Aku lihat datanya, Ini lumayan bagus sih, Jadi, Cocok nih, Untuk menggantikan kamu, Kok menggantikan saya lu? Iya, Jadi mulai sekarang, Kamu lebih baik, Berhenti ya, Kerja disini, Karena kamu tau sendirikan, Disini perusahaan ketat, Disini perusahaan disiplin, Jadi aku gak mau, Sedikit ada kesempatan, Kesalahan, Kamu tidak memperbaiki, Itu lebih baik kamu keluar, Aku minta maaf ya bu, Jangan pecat adik saya, Kalau adik saya dipecat, Saya, Dapet dari mana? Nah, Justru dari itu, Karena adiknya mbak, Sekarang berhenti kerja, Sekarang gantian dong, Mbaknya yang harus kerja, Minta maaf bu, Jangan dipecat ya adik saya, Iya saya janji, Saya akan kerja, Tapi, Jangan dipecat adik saya ya, Sudah, Jangan kerja, Makan gimana? Ya itu tergantung kalian, Ya kalian itu mau berusaha apa enggak, Saya ini ngasih pelajaran buat kalian, Supaya kalian itu mau berusaha, Jangan cuma minta doang, Duitnya, Saya janji wabu, Kasih kesempatan adik saya ya, Jangan dipecat, Mohon maaf, Sudah gak bisa ya mbak, Karena mbak udah kelakuannya dari tadi menghina saya, Gak jelas siapa mbak, Mentang-mentang, Mbak ini adiknya karyawan disini, Terus mbak berperilaku seenaknya, Ya sudah, Mulai sekarang kalian dan mbaknya silahkan pergi, Ya sudah pergi, Masih mau nunggu apa lagi, Kan tadi mbaknya mau ngusir saya nih, Sekarang gantian, Mbak yang sekarang saya usir, Ya sudah, Silahkan, Ya sudah, Kalau misalkan kalian gak mau pergi, Ya sudah, Biar saya yang mau masuk kantor duluan, Ya sudah, Bye-bye, Saya masih banyak kerjaan, Ayo Adi, Iya bu, Makasih, Kakak minta maaf, Kakak pikir dia karyawan biasa masih di bawah kamu, Harusnya kan kakak tanya dulu tuh gimana dia, Siapa dia gitu, Kakak minta maaf, Iya kakak, Besok kakak gak usah tinggal di rumah, Kok gitu, Ya kakak balik aja deh, Kekosannya, Menyusahkan, Tadi mbak itu kok gak bilang ya, Kalau bos ya, Kalau dia bilang kan, Aku gak menghina, Kalau gak, Kalau gak kan adik aku tetap bisa bekerja di sini, Tiap hari aku, Tiap bulan aku masih bisa, 7 Terima kasih telah menonton!